Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Bapak-Ibu yang saya hormati Selanjutnya terkira semuanya Alhamdulillahirbaranamin kita bisa Tertemu kembali pada kesempatan yang hari ini Di kegiatan webinar FDI datang seri 10 Dengan tema Open Access Dari Open Access sampai Black Open Access Pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 Acara kita mulai tepat jam 1 sampai jam Tiga suara nanti Kegiatan hari ini akan ditandu langsung Oleh Pak Erick Punto Aribowo, SMA Dia adalah dosen dari Universitas Kigia Darumah Kelasen Kemudian tim sain terbuka Indonesia Dan juga anggota dari SDI.com Sambil menunggu Perkenalkan semuanya yang disini Ijinkan saya untuk mempromosikan Atau mengupokan ke Bapak-Ibu semuanya Apa itu DOI Jadi DOI atau digital object Ijinkan saya ini Saat ini Bapak-Ibu bisa peroleh Dengan cara menggastar di relawan juna Indonesia Jadi sehari ini juga Relawan juna Indonesia sudah menjadi sponsor Organisasi untuk cross-stress Seperti itu Jadi sudah sejak November tahun 2017 RGI tersektor sebagai Sponsoring organisasi cross-stress Dan RGI saat ini menjadi organisasi Sponsoring terdanyak di Indonesia Yang menaungi sponsor nomor Jadi hingga saat ini Untuk RGI sendiri Sudah ada 1.208 nomor Bapak-Ibu Jadi Bapak-Ibu bisa mengklik Tautan yang ada di sini Kemudian kewajiban RGI Selain memfasilitasi Kemudian menghandle pembayaran Atau healing Juga nanti akan membantu Bapak-Ibu semuanya Dalam aktifasi DOI Kemudian membuat invoice Untuk keperluan kampus Dan lain-lain Untuk kewajiban itu sendiri Nanti Bapak-Ibu bisa membaca Agreement yang sudah Dijurikan oleh cross-stress Nanti beri pembaca Di institut LY Agreement cross-stress Tentang kewajiban institusi Yang sudah terdekat di cross-stress Bapak-Ibu semuanya Yang saat ini sudah Urus DOI melalui RGI Diterbolehkan juga Untuk memasang zip Untuk sponsor member Yang ada di Tautan ini Atau bisa mengambil HTML-nya Di pasang logo Atau di tautan cross-stress Slash trend Slash zip Nah ini untuk Bapak-Ibu Yang saat ini Ingin mendaftar Atau barangkali Bapak-Ibu Untuk instasinya Atau kampusnya Belum memiliki DOI Bapak-Ibu juga bisa Mendaftar secara online Melalui Laman DOI Nanti Bapak-Ibu bisa Mengisi Data lengkapnya Nanti akan ada Pemberitahuan Lewat email Rupa mail Melinfoli Nanti Bapak-Ibu bisa Mengaktifasi Dan bisa Login kembali Untuk mengunduh Ratugas Atau contoh Ratugas Dan kemudian nanti Bisa diurus Di kampus Kemudian nanti Bisa diunggah Ratugas Serta dengan Siti Bayar Ini adalah Tampilan Dari laman DOI By FDI Ada Nama lengkap Kemudian Alamat email Kemudian Ada instasi Depo instasi Kemudian Nomor HP-nya Kemudian Ada Alamat lengkap Dan juga Ada Biaya Membership Biaya Membership Ini Modelnya Tahunan Yaitu 500 ribu Tapi kalau Bapak-Ibu Mendeftarnya 9 September Ini Maka Pembayarnya Dari 210 ribu Nah Ini Kalau Untuk Konserah Sendiri Asil Pembayaran Yaitu Pembayaran Membership Atau Tahunan Dan juga Biaya Perartikel Kalau Biaya Perartikel Ini Bapak-Ibu Akan Pembayarannya Di model Deposit Jadi ini Deposit Dulu Atau Jilatnya Prada Yer Jadi Minimum 1,5 Jadi Misal Nanti Deposit Habis Atau Mungkin Nanti Bisa Deposit Ulang Kemudian Bagi Bapak-Ibu Yang Saat ini Sudah Tergabung Di FDI Alias Sudah Mengurus DOI-nya Melalui FDI Bapak-Ibu Bisa Memanfaatkan Aplikasi DOI FDI Itu Dengan Cara Password Jadi Masukkan Dulu Email Yang Bapak-Ibu Urus Pada Saat Awal FDI Kemudian Bisa Mengetuk Email Tersebut Dan Bisa Melapak FDI Nanti Termin Password Akan Ditirim Ke Email Bapak-Ibu Pada Saat Awal Mengurus DOI Dengan FDI Untuk Statistik Di FDI Terlebih Sengali Tidak Tanggal 1 September 2020 Tidak Ada 1220 User Yang Saat Ini Mendaftar Ke FDI Untuk Mengurus DOI-nya Ada Berapa Yang Dari Universitas Ada Berapa Yang Dari Perkumpulan Perpusat Perkataan Dan Lain-lain Kemudian Ini Adalah Tampilan Dashboard Atau Tampilan Di Dalam Sistem Nanti Kita Bisa Melihat Di Z Bar Kanan Ada DOI Perfect Ada Crossword Akun Deposit Kemudian Invoice Kemudian Di Laman Tengah Laman Utama Nanti Ada Nominal Invoice Kemudian Technique Shopping Seperti Apa Dan Lain-lain Nah Manfaat Dari Aplikasi Website DOI BASTE Ini Selain Memudahkan Bapak Ibu Dalam Mengecek Saldo Juga Nanti Bapak Ibu Bisa Mengasih Juga Deposit Atau Menambah Deposit Seperti Itu Kemudian Nanti Akan Gitermudah Juga Dalam Pembuatan Invoice Yang Nanti Bapak Ibu Bisa Klaim Kampus Selain Itu Nanti Bisa Dimudahkan Juga Dalam Berkomunikasi Misal DOI Error Atau Gagal Dalam Aksif Seperti Berikut Ini Adalah Informasi Tadikan Jadi Intinya Nanti Dari Pihak Kursus Akan Mengirim Email Ke RTI RTI Nanti Akan Memilih Per Institusi Kemudian RTI Akan Membuat Invoice Per Kampus Dan Memail Ke Bapak Ibu Semuanya Atau Bisa Download Di Aplikasi DOI BASI Ada Catatan Bapak Ibu Invoice Ini Dari Kursus Per Tiga Bulan Sali Sehingga Nanti Akan Ada Pertahuan Di Bulan Maret Ini Set Dan Dezember Jadi RTI Pun Akan Mengirim Per Tiga Bulan RTI Per Tiga Bulan Tiga Ini Adalah Langkah Adalah Menambah Deposit Jadi Tinggal Klik Deposit Dari Dari Sebelah Kiri Kemudian Klik New Deposit Lalu Masukkan Nominal Dan Menambahkan Item Kemudian Bisa Bapak Ibu Fakmiz Dan Nanti Invoice Akan Masuk Ke Email Sama Bukti Semuanya Dengan Unggah Bukti Bayar Ambil Sama Bapak Ibu Klik Invoice Kemudian Nanti Bisa Konfirmasi Kemudian Bisa Unggah Bukti Bayar Di Sanya Nah Nanti Biasanya Setelah Bapak Ibu Membayar Nanti Bapak Ibu Akan Mendapatkan Akun Cost Seperti Itu Ada Perkiknya Kemudian Ada Wizard Name Dan Password Yang Bapak Ibu Gunakan Untuk Meng-Export SML Ke Cost Nantinya Nah Bagaimana Kalau Misal Ada Pergantian Contact Person Jadi Admin Di Kampus Ternyata Bindah Di Kampus Yang Lain Tenang Saja Bapak Ibu Nanti Bapak Ibu Bisa Mengganti Dengan Cara Klik Sing Account Dengan Melengkapi Islam Yang Ada Di Tampilan Layar Berikut Enggak Ska Kemudian Atau Tugas Nanti Langsung Bisa Dikimpan Nanti Admin Dari COI CSI Ini Akan Meninjau Berkes Apakah Diterima Atau Ditolak Jadi Pada Intinya Tugas Admin COI Kampus Yang Pertama Harus Mengurus COI Melalui SCI Termasuk Pembayarannya Kemudian Memasukkan Semua Jurnal Kampus Di COI Aktif Dan Membantu Aktifasi Seluruh Jurnal Di Institusi Sehingga Admin Kampus Ini Atau Wisdom Password Yang Diterima Oleh Admin Kampus Terutama Untuk COI Jangan Diubah Jangan Dijelasku Ke Semua Pengolah Gunan Bapak Ibu Yang Saat Ini Mengalami Kesulitan Dalam Aktifasi Menampilkan COI Di Stabil Konten Bapak Ibu Bisa Menyimak Atau Membaca Lebih Jelas Di Forum Perlawan Jumlah Nah Mungkin Ada Pertanyaan Bagi Bapak Ibu Bagaimana Cara Ubah Nama Publisher Jadi Bapak Ibu Bisa Merubah Yang Mungkin Dulunya Di Apa Namanya Di Awal Dengan KKK Bapak Ibu Itu Bisa Bapak Ibu Ubah Menjadi Publisher Kampul Atau Bapak Ibu Mungkin Dulunya Awalnya FITUS Karena Menjadi Universitas Nanti Bapak Ibu Bisa Merubah Tidak Caranya Bagaimana Caranya Tinggal Bapak Ibu Lisk Link Berikut Atau Bisa Di Akses Support Process Process Nanti Bapak Ibu Bisa Submit Request Dan Mengikuti Form Yang Adits Di Kanan Hingga Disubmit Dan Tunggu Beberapa Hari Soter Akan Mengirim Email Pembelikan Sukses Berganti Nama Pasit Jadi Kampangnya Seperti Ini Bapak Ibu Pastikan Yang Pertama Adalah Alamat Email Yang Bapak Ibu Gunakan Itu Harus Alamat Email Pada Saat Awal Mengurus DOI Kemudian Diskribusinya Bisa Bapak Ibu Sampaikan Menggunakan Bahasa Inggris Jadi Pergantian Nama Prodipat Ini Berlaku Untuk Institusi Yang Berudah Nama Sekolah Inggris Menjadi Unistas Dan Yang Terakhir Bapak Ibu Untuk Urusan Deposit Pembayaran Dan Keuangan Nanti Bapak Ibu Bisa Set Melalui WA Ibu Ini Sedangkan Untuk Aktivasi DOI Cara Teknik Nanti Akan Ditantui Oleh Pasitron Melalui Telegram Atau Forum Institusi Tapi Sudah Kami Infokan Kepada Bapak Ibu Semuanya Apa Itu DOI SBI Mudah Mudahan Setelah Ini Bapak Ibu Bisa Memanfaatkan Atau Bapak Ibu Yang Belum Mendaftar DOI Bisa Lewat FDI Untuk Mengurus Nung Laptus Sudah Menunjukkan Pukul 15 Dan Di Zoom Ini Berhadir Pak Eric Unto Arif SMA Dari Universitas Bidia Darmak Laten Dan Tim SMA Terbuka Indonesia Yang Akan Memandu Bapak Ibu Semuanya Berbagi Dan Dibiskusi Tentang Open Access Dari Green Open Access Sampai Slash Open Access Untuk Waktu Dan Tempat Kami Silahkan Pak Eric Untuk Menyampaikan Informasi Terima kasih Terima kasih Mas Joris Atas kesempatannya Dan Ini Juga Saya Ucapkan Terima kasih Sekali Untuk Teman-teman Di RJI Khususnya Di RJI Jawa Tengah Karena Memang Biasanya Kegiatannya Mungkin Ketika Bapak Ibu Ikuti Kegiatan Di Webinar RJI Seri Sini Memang Biasanya Terkait Dengan OJS Nah Ini Memang Sedikit Agak Berbeda Tapi Saya Yakin Ini Sangat Terkait Dengan Akses Oke Selamat Siang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak Ibu Semuanya Apa Kabar Mudah-mudahan Dalam Keadaan Sehat Walafiat Nah Di Sesi Kali Ini Di Kesempatan Kali Ini Saya Akan Berbagi Sedikit Terkait Dengan Open Akses Tipe-tipe Open Akses Yang Biasanya Disebarluaskan Terkait Dengan Artikel Jurnal Tentunya Ada Green Open Akses Ada Gold Nah Sebelum Saya mulai Saya akan Sharing Dulu Mas Mudah-mudahan Apakah Sudah Tampil Mas Di Layar Mas Desktop Mas Desktop Ini Sudah Mas Browser Mas Mas Belum Sudah Mas Desktop Ini Masih Desktop Tampilannya Saya Geser Kalau Ini Sudah Kelihatan Mas Laman Browser Browsernya Kelihatan Perser Kelihatan Oke Bapak Ibu Perkenalkan Saya Rekun Toribowo Tadi mungkin Sudah Disampaikan Sekilas Tentang Siapa Saya Saya Juga Anggota Dari Rewon Jurnal Indonesia Saya Masuk Di RJI Jateng Karena Wilayah Saya Masuk Di Jawa Tengah Yang Mimpin Mas Joris Terima Kasih Mas Joris Nah Saya Sebenarnya Baru Di RJI Mungkin Sekitar Setahun Ini Tapi Saya Sedikit Banyak Termain Atau Berkecimpung Di Sains Terbuka Saya Lihat Di Zoom Juga Mas Perwoka Mas Perwoka Ini Pustaka Pegiat Open Science Sains Terbuka Nah Untuk Materi Kali ini Bapak Kita Sebagai Dosen Kita Pasti Akan Banyak Terikat Tentang Jurnal Bapak Ibu Nah Seringkali Problem Yang Sering Kita Alami Adalah Terkait Dengan Aksesibilitas Dari Sebuah Karya Sebuah Artikel Jadi Kadang Ada Artikel Bagus Tapi Kita Tidak Bisa Akses Nah Open Akses Ini Sudah Lama Tapi Istilah Ini Baru Didengungkan Di Akhir 90-an Ini Juga Mulai Marah Ketika Ada Yang Namanya Serial Krisis Jadi Sebuah Krisis Yang Dialami Oleh Para Pustakawan Dan Juga Para Pelanggan Oleh Universitas Besar Terutama Terkait Dengan Seris Yaitu Berkala Jadi Kalau Dulu Kita Lihat Di Era Sebelum Tahun 90 Tentunya Penerebitan Masih Dalam Proses Cetak Dan Itu Kosnya Sangat Luar Biasa Besar Mudah-mudahan Sudah Tampil Ya Mas Juarez Ya Sudah Betul Oke Kalau Kita Bicara Tentang Open Akses Itu Bapak Ibu Bisa Lihat Di Taksonomi Ini Ini Hanya Bagian Kecil Dari Open Science Jadi Bapak Ibu Yang Bergelut Di Bidang Pengelolaan Jurnal Bapak Ibu Yang Bergelut Di Bidang Benerbitan Bapak Ibu Mau Tidak Mau Itu Akan Masuk Dalam Keluarga Besar Di Open Science Salah satu Poinnya Ada Open Akses Nah Sebenarnya Tidak Hanya Open Akses Kalau Kita Berbicara Terkait Dengan Open Science Ada Yang Namanya Open Data Jadi Selain Artikel Yang Bisa Di Akses Secara Bebas Secara Terbuka Secara Gratis Oleh Para Pembaca Ada Juga Yang Istilah Terkait Dengan Open Data Jadi Tidak Hanya Artikel Ataupun Output Dari Risetnya Yang Bisa Dimanfaatkan Secara Luas Tapi Termasuk Juga Data Mentah Jadi Di Trend Belakangan Ini Mulai Banyak Open Data Bahkan Ada Jurnal Yang Dia Menampung Terkait Dengan Data Jadi Jurnal Itu Hanya Menampung Khusus Data Jadi Bagaimana Data Diolah Kemudian Bagaimana Mengumpulkannya Formatnya Seperti Apa Disimpan Dalam Format Apa Kemudian Kode-kode Untuk Menalisnya Seperti Apa Itu Mereka Menyusun Sebuah Jurnal Yang Khususus Terkait Dengan Data Nanti Bapak Bisa Data Cek Di Data In Brief Itu Punya Software Tapi Kalau Di Indonesia Mungkin Belum Banyak Mungkin Ada Tapi Belum Banyak Yang Menerima Jurnal Yang Menerima Data Nah Di Open Science Sebenarnya Tujuan Utamanya Bagaimana Kita Bisa Memberikan Sebuah Gambaran Baru Memberikan Metode Baru Memberikan Penyajian Baru Bagaimana Kita Melakukan Riset Dengan Lebih Baik Jika Dulu Sebelumnya Data Itu Hanya Disimpan Dalam Format Hard Disk Atau Format Offline Yang Tidak Bisa Di Akses Tentunya Data Di Open Science Didorong Untuk Selalu Dibuka Tentunya Bukan Data-data Yang Sensitif Selain Itu Terkait Dengan Open Reproduksibility Selain Data Yang Dibuka Tentunya Metodenya Perlu Dibuka Supaya Bisa Mengolah Dengan Sama Persis Ini Juga Terkait Dengan Evaluasi Jadi Kalau Di Open Science Itu Evaluasinya Tidak Hanya Sekedar Dari Jumlah Pembaca Jumlah Citasi Indeks Dan Sebagainya Nanti Bapak Bisa Cermati Disini Ada Yang Namanya Bibriometrik Almetrik Dan Sebagainya Ini Adalah Cara Baru Bagaimana Mengevaluasi Sebuah Hasil Riset Kalau Almetrik Ini Tidak Hanya Dari Artikel Yang Dikutip Jadi Tidak Hanya Kutipan Artikel Per Artikel Tapi Almetrik Ini Sudah Sudah Dikutip Dari Sebuah Blog Atau Website Atau Sebuah Berita Dimilainya Tidak Hanya Dari Dampak Ilmiah Saja Tapi Termasuk Dampak Yang Lebih Luas Kepara Pembaca Yang Kalayak Yang Lebih Umum Nah Ini Banyak Bapak Bisa Cermati Aja Disini Linknya Sudah Ada Di Post Open Science Tapi Di Sesi Kali Ini Kita Hanya Bahas Dikit Terkira Open Access Nah Ini Tadi Awalnya Open Access Kejelokannya Mulai Muncul Ketika Ada Serial Crisis Jadi Ketika Jurnal-jurnal Pada Awalnya Itu Dalam Bentuk Cetak Dalam Bentuk Fisik Kemudian Di Era 90 Kan Muncul Internet Tentunya Bayangan Dari Dari Para Scientist Harapan Dari Para Ilmuwan Itu Kan Bisa Menekan Costnya Jadi Ketika Biaya Cost Untuk Jurnal Sangat Tinggi Terkait Dengan Cetak Terkait Dengan Sirkulasi Dan Sebagainya Nah Ini Harapannya Ketika Ada Internet Itu Kan Mustinya Lebih Murah Ternyata Enggak Ternyata Enggak Ini Malah Melonjak Drastis Dan Ini Karena Itu Tadi Karena Sebagian Besar Jurnal Dikerola Dengan Cara Tradisional Dengan Metode Toll Akses Atau Langganan Jadi Sistemnya Langganan Nah Kalau Dulu Mungkin Tidak Seperti Sekarang Langganannya Bisa Apa Namanya Lewat Download Lewat Artikel PDF Dulu Kan Masih Cetak Nah Ini Ternyata Dari Asosiasi Peneliti Library Itu Di Tahun 89 Sampai 2003 Ini Lonjakannya Gila-gila Hampir Tiga Kali Lipat Tiga Kali Lipat Jadi Yang Awalnya Cetak Mustinya Jadi Murah Karena Ada Bantuan Teknologi Penyebar Luasannya Lebih Mudah Dengan Memotong Kos Yang Sangat Besar Karena Kita Tidak Perlu Nyetak Lagi Tapi Ternyata Ternyata Lonjakannya Sangat Drastis Dan Ini Jadi Kekhawatiran Oleh Para Pustakawan Oleh Para Pengelola Universitas Nah Ini Kita Bisa Lama-lama Melanggan Biasanya Kita Bisa Dapat Misalnya 50 Jurnal Tapi Karena Biayanya Naik Kita Tidak Bisa Lagi Kita Tidak Bisa Akses Untuk Berlangganan Di Jurnal Ini Nah Ini Dirasakan Tidak Hanya Oleh Kamus-kamus Kecil Kamus-kamus Besar Yang pernah Menyebutkan Di Sebuah Kampus Besar Itu Melanggan Setidaknya 2 miliar Satu tahun Untuk Melanggan Jurnal Untuk Melanggan Akses Ke Artikel Jurnal Nah Ini Jadi Pemajunya Sehingga Muncul Ada yang Namanya Open Access Nah Open Access Ini Oleh Mr. Peter Itu Digambarkan Sebagai Sebuah Literatur Yang Wujudnya Digital Tapi Dia Free Of Charge Jadi Siapapun Yang Mengakses Siapapun Yang Membaca Ini Dari Sudut Pembaca Itu Tidak Dikenai Biaya Karena Biasanya Kalau kita Mau Akses Jurnal Bayar Berlangganan Nah Ini Poin Pertamanya Dia Free Of Charge Jadi Siapa Yang Mengakses Siapa Yang Membaca Itu Tidak Dikenai Biaya Tapi Tidak Hanya Sekedar Itu Tidak Hanya Sekedar Pembacanya Gratis Bisa Akses Tapi Terkait Juga Copyright Dan Lisensi Jadi Open Akses Itu Hanya Sebuah Pengelola Jurnal Membuka Akses Artikel Tersebut Bisa Diunduh PDF Artikelnya Oleh Pembaca Dari Manapun Dia Berada Tanpa Ada Harus Subscription Tanpa Harus Langganan Tanpa Harus Membayar Pada Pengelola Jurnal Tapi Juga Terkait Dengan Copyright Nah Ini Sebagian Besar Kalau jurnal-jurnal Di Dunia Yang Menjalankan Open Akses Dia Pasti Akan Menyerahkan Menyerahkan Copyrightnya Kepada Autor Kita Belum Cek Di Indonesia Seperti Apa Saya Lihat Banyak Juga Yang Menggunakan Copyright Transfer Agreement Jadi Penulis Diminta Untuk Menyerahkan Hak Ciptanya Ke Tangan Penerbit Tapi Kalau Yang Open Akses Yang Benar-benar Open Akses Dia Tentunya Akan Mempersilahkan Para Autornya Untuk Tetap Memegang Dari Hak Cipta Tersebut Juga Lisensi Jadi Jangan Sampai Lisensinya Sangat Ketat Biasanya Kalau Di Open Akses Lisensinya Sisi Bay Yang Paling Longgar Jadi Ketika Kita Membaca Sebuah Artikel Jurnal Kemudian Kita Tertarik Untuk Mereproduksi Kemasannya Ataupun Bentuknya Ataupun Wujud Turunannya Dengan Bentuk Yang Lain Misalnya Kita Bikin Poster Kita Bikin Infografik Kita Singkat Itu Kalau Copyright Nya Itu Dipegang Di Penerbit Kan Kita Harus Minta Ijin Ke Penerbit Boleh Nggak Ini Dari Artikel Ini Saya Bikin Konten Seperti Ini Seperti Ini Jadi Copyright Itu Adalah Hak Yang Diberikan Penergikan Untuk Merubah Wujud Kemudian Memodifikasi Dan Lain Sebagainya Nah Makanya Sekali lagi Saya Tandaskan Jadi Open Access Itu Tidak Hanya Di Akses Secara Gratis Tapi Terkait Dengan Lisensi Dan Copyright Yang Tidak Di Ikat Secara Kuat Nah Ini Nanti Kalau Bapak Ibu Ingin Baca Pen Akses Lebih Lanjut Ini Ada Buku Dari Peter Subber Open Akses Judulnya Ini Bisa Dibaca Secara Gratis Juga Bukunya Open Akses Ini Terbit Di MIT 2013 Kalau Tidak Salah Nah Memang Sekarang Kalau kita Kebijakan Di Bawah Kementerian Kita Memang Dituntut Untuk Selalu Menulis Dengan Jurnal Yang Berreputasi Jurnal Yang Terindik Dan Sebagainya Dan Sebagian Besar Jurnal Jurnal Yang Sebutkan Jurnal Jurnal Yang Non Open Akses Jadi Kalau Mau Baca Nanti Kita Harus Diminta Berbayar Diminta Melanggarnya Ini Ada Beberapa Keuntungan Jika Kita Sebagai Penulis Menerbitkan Publikasi Ataupun Hasil Riset Kita Di Jurnal Yang Open Akses Bisa Terkait More Visibility Tentu Jadi Karena Open Akses Siapapun Siapapun Bisa Mengakses Sehingga Daya Visibilitasnya Kemudian Peluang Untuk Terbacaannya Lebih Besar Daripada Jurnal-jurnal Yang Non Open Akses Karena Terbuka Tentunya Akan Meningkatkan Peluang Untuk Disitasi Dan Tentunya Ini Sangat Berpengaruh Sangat Membahagiakan Untuk Teman-teman Saperjuangan Tentunya Sama Seperti Kita Di Negara-negara Berkembang Yang Dia Tidak Mampu Melanggan Jurnal Sekian Banyak Karena Penakses Mereka Bisa Dapatkan Artikelnya Mereka Bisa Baca Mereka Bisa Citasi Dan Sebagainya Nah Memang Kalau Di Indonesia Memang Tidak Ada Kebijakan Saya Belum Lihat Ada Kebijakan Yang Meminta Jadi Ketika Ada Riset Di Danai Kemudian Diminta Untuk Menerbitkan Di Jurnal Yang Open Akses Saya Belum Lihat Itu Jadi Yang Saya Lihat Selama Ini Hanya Ketika Penulis Diberi Funding Diberi Dana Diminta Untuk Menerbitkan Di Jurnal Yang ABCD Tidak Di Tidak Disorot Terkait Dengan Keterbukaannya Terkait Dengan Open Akses Tidak Disorot Jadi Yang Penting Publish Entah Bisa Di Download Atau Tidak Bisa Dibaca Tidak Tidak Jadi Perhatian Nah Kalau Di Beberapa Negara Maju Founder Itu Dia Minta Bahwa Nanti Tidak Hanya Jurnalnya Publikasinya Yang Bisa Di Akses Oleh Publik Secara Open Akses Tapi Beberapa Itu Juga Meminta Bahwa Datanya Juga Harus Dibuka Minimal 10 Tahun Ada Yang Menyebutnya 10 Tahun Ada Yang Menyebutnya Minimal 20 Tahun Terutama Itu Dari Dana-dana Publik Jadi Dapat Funding Dana Dari Pemerintah Dan 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 Dari Publik Diminta Untuk Membuka Akses Minimal 10 Tahun Baik Outputnya Maupun Datanya Dan Ketika Itu Bisa Dibaca Kalangan Termasuk Para Pemangku Kebijakan Yang Mudah-mudahan Begitu Harapannya Hasil Dari Temuan Kita Bisa Diaplikasikan Dalam Rana Kebijakan Harapannya Demikian Nah Ini Ada Beberapa Mitos Yang Seringkali Muncul Terkait Dengan Open Access Nah Pertama Ada yang Menyebut Jurnal Open Access Itu Tidak Lewat Review Jadi Jurnal Open Access Ini Asal Ada EPC Asal Autornya Bayar EPC Langsung Terbit Nah Memang Ini Banyak Dimanfaatkan Saya Juga Mengakui Bahwa Banyak Jurnal Predator Menyasar Jurnal Sifatnya Open Access Mereka Membuat Sebuah Jurnal Kemudian Dengan EPC Nanti Open Access Memang Banyak Banyak Jadi Ini Incaran Para Oknum Yang Terlibat Di Jurnal Predator Tapi Tidak Selamanya Jadi Jurnal Open Access Sama Seperti Halnya Jurnal Tradisional Dia Menerapkan Menerapkan Peer Review Tergantung Dengan Jurnalnya Masing-masing Ada Yang Single Blind Ada Yang Double Blind Ada Juga Yang Mungkin Pay Review Secara Terbuka Nanti Ini Bisa Dicek Di DOAJ Bapak Ibu Bisa Masuk Ke DOAJ Cari Aja Misalnya Jurnal Bidang Apa Bapak Bisa Lihat Disitu Tipe Pay Review Yang Kedua Ada Yang Menganggap Bahwa Sebagian Besar Atau Hampir Kebanyakan Jurnal Yang Open Access Ini Ada FBC Ya Memang Ada Beberapa Tapi Sebagian Besar Itu Malah Tidak Menggunakan FBC Apalagi Jurnal-Jurnal Di Indonesia Bapak Bisa Lihat Itu Banyak Sekali Jurnal-Jurnal Di Indonesia Yang Tidak Memut Biaya Dari Para Autor Dan Bahkan Saya Lihat Di Beberapa Kementerian Beberapa Jurnal Yang Didukung Yang Didanai Oleh Kementerian Malah Ngasih Honor Jadi Hitungannya Per lembar Satu Lembarnya Dihonori Berapa Tapi Tidak Semua Bapak Bisa Cek Lagi Kebijakan Jurnal Masing-masing Tapi Mitosnya Kalau Jurnal Open Akses Pakai FBC Tidak Ini Di DOAJ Sepertiga Yang Nari FBC Dan Kalau Di Indonesia FBC Kalau Menurut saya Normal Wajar Dalam Biaya Yang Masuk Akal Kalau Misalnya Di bawah Satu Juta Misalnya Itu kan Masih Kita Bisa Masih Memaklumi Tapi Kalau Sudah 5 Juta 6 Juta Itu Nah Ini Kalau Di Indonesia FBC Masih 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 Kemudian Di Mitos Ketiga Kalau Apa namanya Publish Di Open Access Oterat Di Open Access Itu Berarti Semua Copyright Saya yang Bawa Semua Copyright Saya yang Pegang Memang Seharusnya Demikian Seharusnya Kalau jurnalnya Open Access Memang Memperkenankan Para penulisnya Untuk Tetap Memegang Hak ciptanya Tapi ada Beberapa Yang memang Meminta Untuk Transfer Copyright Ini Biasanya Dilakukan Jurnal-jurnal Tradisional Nah Kalau Copyright Itu Ditransfer Ke Penerbit Berarti Semua Ijin Semua Hal Yang terkait Dengan Ubah Wujud Wujud Turunan Dari Karya Itu Nanti Akan Ijin Kepada Tadi Yang Memegang Tadi Jadi Kalau Autornya Sudah Menghabiskan Tenaga Energi Dan Sebagainya Kemudian Secara Serta Merta Disampaikan Ataupun Diserahkan Begitu Kan Tanpa Ada Imbalan Dalam Bentuk Ekonomis Diberikan Begitu Saja Kemudian Kepada Penerbit Akhirnya Semua Akan Dipegang Ataupun Dikuasai Oleh Penerbit Ini Harapannya Dari Sini Kita Bisa Meninjau Ulang Teman-teman Yang Mengelola Jurnal Apakah Apa Apakah Urgen Apakah Darurat Apakah Perlu Kalau Kita Meminta Autor Untuk Mengalihkan Hak Ciptanya Nanti Silahkan Teman-teman Renungkan Lagi Karena Autor Nanti Nggak Punya Apa-apa Sebagian Besar Memperkenalkan Autor Untuk Memegang Hak Ciptanya Tapi Ada Beberapa Yang Meminta Transfer Kemudian Ada Yang Menyebutkan Open Access Jurnal Ini Kualitasnya Kualitasnya Dipertanyakan Ledak Juga Bisa Cek Plos Pionir Ada Hindawi Dan lain Sebagainya Ini Salah Satu Bentuk Terutama Mega Jurnal Yang Mereka Terbuka Mereka Terbuka Emang Dia Juga Pake EBC Tapi Dia Menyebutnya Non-profit Kalau Nggak Salah Pake EBC Tapi Non-profit Beda Ada Juga Penerbit Yang Dia Memang Komersial Komersial Memang Lain Lagi Misi Dan Visinya Lain Lain Lagi Ini Contoh-contoh Jurnal Open Access Yang Terbuka Dan Kualitasnya Bapak Ibu Tidak perlu Pertanyakan Ada Kloss Ada Pirji Ada Helion Ada Sagi Open Ini Juga Salah Contoh Jurnal Open Access Yang Kualitasnya Tidak Dipertanyakan Nah Kemudian Ini Mitos Berikutnya Katanya Kalau Kita Publish Di Jurnal Open Access Katanya Semua Biaya Nanti Dibayarkan Oleh Autor Nah Kalau Dari Studi Ini Ada Yang Dibayarkan Autor 12% Tapi Kebanyakannya Sebagian Besar Peneliti Penelitian Dapat Funding Terutama Dari Pemerintah Dan Beberapa Saya Lihat Ada Beberapa Universitas Yang Menyediakan Dana-dana Khusus Untuk Publikasi Meskipun Ada Sebagian Kecil Yang Dirogoh Dari Konsek Yang Masing Tapi Kalau Di Indonesia Mudah-mudahan Tidak Mudah-mudahan Semua Disuplai Oleh Para Pendonor Termasuk Universitas Nah Kemudian Ini Juga Yang Sering Banyak Disalahartikan Jadi Kalau Kita Mau Publikasi Kita Open Akses Kalau Kita Ingin Publikasi Kita Open Akses Salah Satunya Hanya Lewat Jurnal Yang Open Akses Tidak Juga Sebenarnya Sebenarnya Kalau Open Akses Ada Dua Rute Kalau Bapak-Ibu Publishnya Di jurnal-jurnal Yang Memang Open Akses Itu Memang Rutenya Rute Yang Rute Goal Jadi Memang Jurnal Itu Dari Awal Memang Dia Mempunyai Kebijakan Bahwa Setiap Publikasi Dari Jurnal Tersebut Memang Dibuka Aksesnya Memang Dari Awal Open Akses Tapi Bagaimana Cara Open Akses Kalau Jurnalnya Ternyata Jurnal-jurnal Yang Berlangganan Misalnya Bapak-Ibu Publish Di jurnal Asafire Bapak-Ibu Publish Di jurnal Teller and Francis Dan lain sebagainya Nah Memang Di bawah Ponderbit Besar Mereka Sebagian Besar Memang Jurnalnya Adalah Jurnal-jurnal Yang Paywall Jurnal-jurnal Yang Harus Berlangganan Ketika Para Reader Para Pembacanya Ingin Mengakses Nah Cara Kedua Ruta Kedua Bapak-Ibu Bisa Manfaatkan Yang Namanya Green Open Access Kalau Tadi Goal Melalui Buka Aksesnya Adalah Penerbit Tapi Kalau Green Open Access Ini Yang Buka Aksesnya Adalah Autornya Sendiri Caranya Bagaimana Caranya Bapak-Ibu Silahkan Bapak-Ibu Unggah Preprint Atau Versi Manuskrip Bapak-Ibu Sebelum Melalui Preview Bapak-Ibu Sudah Punya Draft Bapak-Ibu Ingin Submit Ke Sebuah Jurnal Bapak-Ibu Submit Juga Ke Preprint Server Sehingga Sembari Artikel Itu Direview Bapak-Ibu Sudah Bisa Membuka Akses Dari Manuskrip Bapak-Ibu Kepada Para Pembaca Itu Lewat Green Open Access Atau Lewat Pengarsipan Mandiri Atau Yang Lebih Dikenal Dengan Self Receiving Nah Ini Kalau Yang Gull Tadi Dibuka Oleh Penerbit Kalau Yang Green Itu Yang Buka Autornya Sendiri Autornya Sendiri Nanti Bisa Bapak-Ibu Selain Di Preprint Server Bapak-Ibu Walaupun Repository Di Kampus Bapak-Ibu Juga Bisa Unggah Manuskrip Di Institutional Repository Atau Repository Kampus Nanti Ini Bapak-Ibu Bisa Seberluaskan Preprint Kepada Para Kolega Bapak-Ibu Atau Para Pembaca Khalaya Di Dimana Bapak-Ibu Berkecimpung Jadi Jurnal Yang Asusnya Terbuka Tapi Bisa Juga Lewat Green Open Access Green Open Access Ini Yang Tidak Banyak Diketahui Oleh Para Penulis Terutama Di Indonesia Jadi Kebanyakan Itu Yang Autor Yang Dia Telah Publish Di Jurnal Yang Tertutup Tadi Non Open Access Karena Dia Mendapatkan Versi Autor Jadi Mendapatkan PDF Asli Layout Dari Banner Bid Kemudian Dia Unggah Kemudian Dia Unggah Di Kanal Yang Dia Punya Seperti Research Gate Kemudian Seperti Akademi Edu Nah Itu Seringkali Yang Jadi Masalah Oleh Para Penerbit Jadi Seringkali Dijadikan Masalah Nah Bapak Ibu Ingin Mempublikasikan Bapak Ibu Jangan Mempublikasikan Yang Ada Layout Editornya Yang Ada Layout Dari Para Penerbit Bapak Ibu Silahkan Publish Yang Versi Draft Tadi Yang Tidak Ada Halaman Sekian Yang Tidak Ada Embel Ataupun Merk Dari Penerbit Tersebut Itu Yang Dimiliki Oleh Bapak Ibu Hanya Jadi Kalau Sudah Ada Layout Sudah Ada Nama Jurnalnya Sudah Ada Halamannya Sudah Ada Edisinya Nah Itu Punya Dari Penerbit Kita Akan Bahas Lebih Lanjut Nanti Di Slide Berikutnya Ini Juga Seringkali Yang Jadi Problem Sehingga Susah Juga Kita Nyari Artikel Karena Penulis Punya Hak Untuk Mengunggah Versi Manusul Tapi Tidak Dilakukan Sehingga Yang Terjadi Kita Nyari Ke Liang Yang Yang Dianggap Ilegal Tadi Nah Ini Sebenarnya Hampir Semua Penerbit Besar Mendorong Safe Archiving Safe Archiving Sangat Didorong Oleh Para Penerbit Besar Kalau Kita Tidak Percek Kita Bisa Cek Disini Serpa Romeo Bapak Bisa Cek Disini Serpa Romeo Itu Adalah Sebuah Aggregator Atau Sebuah Database Sebuah Basis Data Kebijakan Jurnal Jadi Bapak Bisa Ngarik Ke Jurnal A Nanti Dilihat Di Kebijakan Jurnalnya Apakah Dia Menerima Versi Preprint Atau Tidak Apakah Preprint Ini Bisa Saya Unggah Di Repository Bapak Bisa Cermati Di Kebijakan Jurnal Masing-Masing Tapi Bapak Bisa Masuk Di Sini Di Serpa Romeo Ini Mengasukkan Nama Jurnalnya Misalnya Lenshot Search Begitu Nanti Nanti Saya Akan Kelihatan Summary Atau Ringkasan Dari Kebijakan Jurnalnya Nanti Di Saya Akan Kelihatan Misalnya Publish Passion Publish Passion Ini Boleh Enggak Di Unggah Kemudian Accepted Passion Boleh Enggak Di Enggah Di Institutional Website Atau Di Outdoor Homepage Jadi Kalau Bapak Ibu Punya Post Print Jadi Setelah Preprint Tadi Ada Kena Review Kemudian Bapak Ibu Benahi Masukkan Komentar Dari Para Reviewer Nah Itu Namanya Post Print Jadi Kalau Preprint Sebelum Melewati Preview Tapi Kalau Post Print Setelah Melewati Preview Dan Bapak Ibu Tambahkan Revisinya Nah Ini Boleh Di 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 Unggah Di Website Institusi Maksudnya Adalah Repository Campus Atau Kalau Bapak Ibu Punya Website Personal Bapak Ibu Bisa Bisa Publikasikan Bisa Cantalkan Cantalkan Artikannya Di Disini Preprint Repository Ini Kalau Submit Version Versi Preprint Boleh Di Preprint Repository Atau Di Personal Website Dan Ini Tidak Disampaikan Apa Namanya Terkait Dengan Akademi Edu Research Ket Lain-lain Karena Itu Bukan Termasuk Repository Nanti Akan Kita Bahas Nah Ini Salah Cara Untuk Melihat Kebijakan Jurnal Bapak Bisa Cek Di Lenset Cek Di Serpa Romeo Bapak Ibu Cari Jurnal Yang Bapak Ibu 7 Bapak Ibu Perhatikan Disini Apakah Untuk Submitted Versen Bisa Diunggah Apakah Untuk Accepted Versen Bisa Diunggah Ini Bisa Dilihat Disini Ini Ada Pending 6 Bulan Bisa Lihat Disini Ada Embargo Jadi Ketika Kita Sudah Menerima Accepted Notifikasi Itu Kita Boleh Baru Boleh Mengunggahnya Versi Postprint 6 Bulan Setelahnya 6 Bulan Setelahnya Dan Bapak Bisa Bayangkan Jika Setiap Penulis Memanfaatkan Ini Gak Akan Ada Lagi Artikel Artikel Yang Tidak Bisa Diakses Karena Semua Dibuka Lewat Postprint Atau Preprint Nah Ini Tujuannya Ketika Bapak Ibu Menghadapi Jurnal-jurnal Yang Non Open Access Bapak Ibu Bisa Tempuh Lewat Green Open Access Lewat Mengunggah Preprint Maupun Postprint Ke Repository Campus Ataupun Ke Preprint Server Atau Lewat Tadi Ada Personal Website Oke Nah Ini Ruto Sebenarnya Ruto Seperti ini Gambarannya Bapak Ibu Tinggal Pilih Yang mana Dulu Bapak Ibu Ingin Jurnalnya Yang jurnal Langsung Jurnal Open Access Bapak Ibu Berarti Nyarinya Di DOAJ Dari Dari DOAJ Kemudian Ikuti Selingkung Jurnal Kalau Di situ Nanti Diminta Untuk Membayar FPC Silahkan Bapak Ibu Bayarkan Kalau Ada yang Gratis Dari Tidak Perlu Membayar Namanya Platinum Bukan Goal Open Access Tapi Platinum Open Access Nanti Langsung Ketika Artikel Terbit Nanti Otomatis Jadi Open Access Nah Kalau Bapak Ibu Ingin Publish Di Jurnal-Jurnal Yang Berlangganan Jurnal-Jurnal Openerbit Komersial Itu Bapak Ibu Bisa Tapi Saran saya Cek dulu Di sier paru Seperti tadi Apakah Jurnal-Jurnal Tersebut Memperkenankan Kita Mengunggah Pre Maupun Postprint Karena Kalau Mereka Ataupun Pembaca Mengakses Lewat Jurnalnya Tidak Bisa Kita Harus Menyediakan Pre Maupun Postprint Kemudian Kalau Oke Bapak Ibu Tinggal Deposit Saja Manuskripnya Lewat Preprint Server Atau Lewat Repository Campus Atau Lewat Personal Website Tergantung Kebijakan Jurnalnya Nanti Nanti Kadang Kalau Di Green Open Akses Ada Masa Embargon Jadi Ada Masa Pending Dulu Nanti Bapak Ibu Bisa Cek Juga Biasanya 6-12 Bulan Jadi Antara Setengah Sampai Satu Tahun Masa Embargon Jadi Ini Perbedaannya Antara Green Kita Tidak Dikenankan Menambahkan Layout Dari Penerebet Jadi Bapak Ibu Yang Versi Draft Bapak Ibu Saja Yang Bapak Ibu Unggah Ke Pre Maupun Postprint Di Repository Nah Ini Beberapa Caranya Seperti Tadi Lewat DOAJ Meskipun Tidak Terlalu Gadis Bapak Ibu Sebenarnya Ada Yang Namanya Wife Policy Kalau Misalnya Biayanya Tidak Terjangkau Bapak Ibu Bisa Meminta Pengelola Jurnal Untuk Menghapuskan Biaya Atau Mungkin Meminta Diskon Kalau Di Jurnal Jurnal Yang Open Akses Biasanya Ada Templatenya Terutama Teman-teman Pengelola Jurnal Di Indonesia Biasanya Jurnal Jurnal Sudah Menyediakan Template Tinggal Kita undur Kita sesuaikan Dengan Dengan Jurnal Tersebut Kita tinggal Meng-copy Dari Draft Kita Nah Kemudian Seringkali Ada juga Ini Ada yang Namanya FastTrack Jadi FastTrack Itu adalah Sebuah Fasilitas Yang Dibelikan Oleh Para Pengelola Jurnal Untuk Mempercepat Proses Per-review Jadi Untuk Memendekkan Proses Per-review Jadi Ada Baya Di Sini Biasanya Di FastTrack Mungkin Kalau normal Bisa 3-4 Bulan Tapi Kalau FastTrack Mungkin 1 Bulan Hasil Review Sudah Selesai Tapi Tidak Berarti Kalau FastTrack Langsung Publish Tidak Juga FastTrack Ditolak Juga Bisa Jadi FastTrack Ini Hanya Untuk Mempercepat Proses Review Dan Ada Beberapa Jurnal Yang Memperkenalkan Pengarsipan Preprint Meskipun Dia juga Jurnal-jurnal Yang open access Ada juga Nanti bisa Dimanfaatkan Nah Ini Tadi Yang Bapak Ibu Perpastikan Kalau Jurnalnya Open access Biasanya Copyrightnya Ada di Tangan Penulis Ini Harus Dipastikan Lagi Cek Lagi Ini Infografik Nah Ini Bapak Ibu Ini Dari Data Di Serpa Romeo Terkait Dengan Kebijakan Postprint Ataupun Preprint Jadi Sebenarnya Hampir Disini Ada 987 Hampir 1000 Publisher Bandarabidunia Itu Sebenarnya Memperkenankan Kita Untuk Mengunggah Preprint Dan Postprint Ini Sebenarnya Adalah Suatu Cara Untuk Kita Bisa Membuka Akses Artikel Kita Ketika Kita Mempublikasikan Karya-karya Kita Di Jurnal-jurnal Yang Berlangganan Nah Ini Dan Sebenarnya Sudah Banyak Lagi Tapi Itu Tadi Karena Jarang Dimanfaatkan Karena Jarang Dimanfaatkan Ini Kalau Kita Sering Kerepotan Hari Artikel Artikelnya Berbayar Nah Tentunya Selaku Kita Sebagai Autor Kita Harusnya Membuka Artikel Kita Agar Beda Susah Untuk Dibaca Orang Dan Hanya 471 Atau 20% Yang Tidak Memperkenankan Jadi Beberapa Tidak Boleh Jadi Postprint Tidak Boleh Tapi Ada Postprint Boleh Nanti Bapak Bisa Cek Di Serpa Romeo Tadi Atau Cek Langsung Di Jurnal Yang Bapak Ibu Tujuh Kalau Informasinya Tidak Ada Bapak Ibu Bisa Tanyakan Ke Pengelola Jurnalnya Ini Sebenarnya Green Open Access Ini Yang Haknya Penulis Haknya Para Autor Bisa Dimanfaatkan Untuk Membuka Artikel Kita Nah Ini Ada Beberapa Contoh Dimana Kita Bisa Mengunggah Preprint Maupun Postprint Kita Bisa Di Repository Institusi Bapak Ibu Punya Repository Institusi Di Kampus Bapak Ibu Bisa Ini Saya Coba Bukakan Sedikit Begitu Ini Dari Visipol Ini Dari ITB Ini Dari Monas Jadi Nantipun Mereka Juga Juga Menggunakan Platform Ataupun Software Berbeda Beda Ada Yang Pake Zenodo Ada Yang Pake Fixer Ini Ini Repository Yang Dimiliki Oleh Monas University Dia Menggunakan Fixer Ini Bisa Dicek Disini Tergantung dengan pengelola repository di kampus masing-masing. Nah, selain itu bisa juga lewat repository tapi yang berbasis subjek. Jadi, dia hanya menerima di bidang-bidang tertentu. Misalnya di sini ada biarship, ada mentorship, untuk medisain, ini ada yang engineering. Pak Ibu nanti bisa submit di sini. Ini yang biologi ya. Ini preprint server, jadi memang isinya hanya preprint, isinya hanya manuskrip yang nanti akan dipublikasikan di sebuah jurnal. Ini khusus subjek areanya tentang ini saja, dia tidak bisa menerima di bidang yang layar, yang di luar ini. Fisika itu tidak boleh di sini. Ini ada juga yang di medisain. Ini skopnya, kemudian ada juga yang di engineering. Engineering, macam-macam. Bisa di repository kampus, bisa juga di repository yang berbasis subjek. Atau bisa juga repository umum. Jadi, repository umum ini tidak terkait dalam satu bidang ilmu tertentu atau subjek tertentu. Tapi bisa juga, Bapak Ibu, di bidang ilmu yang lainnya. Ini semua bisa dimasukkan di sini. Nah, ini ada Rhinarship ya. Ini teman-teman dari Sains Terbuka, tentunya promotornya Mas Erwin. Nah, ini juga dikelola oleh teman-teman juga dari Libi. Ini ada Rhinarship ya. Nah, kalau ini Bapak Ibu mungkin bisa lihat di sini, platformnya mirip seperti OJS ya. Nah, ini memang dari PKP ya. Memang dari PKP. Nah, kalau pre-print itu sebenarnya hampir mirip dengan artikel jurnal. Nanti bisa dilihat di situ submit-nya kapan, kemudian ini penulisnya siapa, judulnya apa, dan isinya sama persis. Bagaimana format dari artikel jurnal ya. Boleh pendahuluan sampai ke daftar pustaka. Seperti ini contohnya. Jangan seperti ini ya. Judul, nama, isinya sampai isi lengkap. Nah, isinya sampai lengkap. Oke, begitu. Ini bisa juga diisi node, fixer, dan lain sebagainya. Atau bisa Bapak Ibu save publish di website Bapak Ibu masing-masing. Nah, kalau Bapak Ibu punya website, Bapak Ibu bisa unggah pre-print-nya di website Bapak Ibu masing-masing. Tapi saran saya akan lebih baik kalau kita sampingnya di repository ya. Karena nanti terkait dengan indexing dan lain sebagainya akan lebih bagus kalau itu di repository. Ini contohnya. Ini contohnya. Seperti ini. Rebrand-doi, Rebrand-doi. Ini pre-print-nya. Oke. Nah, kemudian di pre-print itu seperti apa sih? Nah, mungkin Bapak Ibu saya yakin sudah mengenal dan memahami secara baik tentang sistematika sebuah artikel. Nah, di situ juga ada judul, kemudian ada penulisnya, ada abstrak, dan lain sebagainya. Pokoknya sama persis sebagaimana artikel itu ya. Rebrand itu sama persis dengan artikel itu. Nah, tapi kalau saya boleh menyarankan, ini kalau lebih bagus lagi, Bapak Ibu nanti di situ ditulis di dokumennya, tanggal submit-nya. Jadi, Bapak Ibu tanggal submit-nya sekarang, Bapak Ibu tulis saja tanggal sekarang, 11 September 2020. Kasih tanggal submit-nya. Nah, kalau ternyata artikel itu adalah artikel yang sudah publish, saya submit sekarang, kemudian dalam tempoh 8 bulan berikutnya, setelah melalui proses preview, kemudian artikel tersebut dinyatakan, diterima, saya bisa update. Jadi, saya tumpuk lagi dengan file yang baru, dengan file yang telah saya revisi. Sehingga nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan versi yang berbeda, berdasarkan tanggal tadi. Makanya pentingnya tanggal untuk itu, untuk mengidentifikasi ini versi yang mana sih. Nah, kalau Bapak Ibu menyantungkan tanggalnya, kemudian statusnya, misalnya kalau baru ya berarti, tanggal 11 September, preprint ini akan disubmit di jurnal XYZ misalnya. Jadi, nanti situ itu kelihatan. Jadi, ini preprint dan akan disubmit di jurnal ini. Jadi, jelas. Ada preprint, ini disubmit di jurnal ini. Nah, kemudian, kalau itu sudah accept, misalnya sudah diterima, Bapak Ibu juga saya sarankan untuk mengupdate-nya. Jadi, preprint yang versi kedua atau versi ketiga, ini adalah versi postprint, berarti versi accepted. Jadi, dikasih keterangan bahwa postprint ini sudah diterima di jurnal ini. Nanti mungkin akan diterbitkan di edisi berapa. Nah, yang kedua, Bapak Ibu, kalau bisa DOI dan URL-nya ditaruh di dokumennya. Nah, kalau di preprint server ataupun di repository, itu salah satu yang menarik adalah kita bisa pesan DOI. Jadi, biasanya kan kalau di jurnal kan DOI akan muncul ketika artikel sudah siap, sudah mau terbit. Nah, tapi kalau di preprint server, kita bisa memesan ataupun reverse DOI. Jadi, itu bisa kita pesan dulu, nanti kita cantumkan DOI-nya di artikel. Kalau tidak ada DOI, nanti Bapak Ibu bisa pakai URL-nya. URL-nya. Dan jangan lupa lisensi. Lisensi, Bapak Ibu harus cantumkan di dokumennya juga. Lisensi-nya apa, sisi buy misalnya. Cantumkan, kalau bisa pakai ikon dari Creative Commons. Dan kalau lebih bagus lagi, Bapak Ibu bisa mencantumkan bagaimana cara mengutip preprint ini. How to change this preprint. Nanti tinggal mereka copy. Oh, ini preprint. di URL-nya mana, judulnya apa, begitu ya. Nah, ini, ya. Kalau bisa ini, ini seperti tadi anatominya, ya. Anatominya itu ada lisensinya, ada judulnya, dan ada keterangannya, ya. Ada keterangannya. Inilah preprint, ya. Belum direview, misalnya begitu, ya. Kemudian, kalau bisa nanti ada DOI-nya di sini, atau ada URL-nya, kalau tidak ada DOI, ya. Ini, tanggal post, ya. Kemudian, apa namanya, kalau bisa, apa tadi, cara mengutip, ya. Cara mengutip. Nah, ini, tadi, prosesnya seperti ini, preprint versi manuskrip yang belum melalui review, ya. Kalau sudah ada reviewnya, sudah ada edit dari kita, ini namanya postprint. Nah, ini adalah versi dari artikel yang telah diterima, kemudian di copy edit, kemudian di proofread, kemudian ditambahi layout oleh penrepit. Ini namanya version record atau published version, ya. Ini yang ada icon-icon, yang ada logo dari penrepit ini yang tidak diperkenankan, ya. Yang seringkali tidak diperkenankan untuk diunggah secara sembarangan, ya. Kalau Bapak-Ibu mau unggah, unggah versi yang preprint maupun yang preprint. Atau yang preprint. Oke, dan yang terakhir, selain ada green dan ada gold, itu ada yang namanya black open access. Jadi, istilah black atau istilah ilegal ini di mana artikel-artikel itu didapatkan, ya, tidak lewat repository, ya. Tidak lewat repository, ya. Bapak-Ibu saya yakin kenal, gitu, ya. Nah, ini biasanya diunggahnya di sini. Diunggahnya lewat research kit, diunggahnya lewat akademia, ya. Nah, ini biasanya para autornya sendiri yang mengunggah, ya. Nah, ini. Nah, ini sebenarnya akademia edu di tahun 2013 itu pernah diminta untuk menurunkan, diminta untuk menurunkan artikel-artikel yang sudah diunggah di sana. Nah, ini dapat somasi dari Elsevier, ya. Ini diminta untuk menurunkan artikel-artikel yang diunggah karena itu adalah artikel yang tadi. Artikelnya yang versi publish ini tadi. Ya, versinya versi publish. Jadi, ada layout dari editornya. Jadi, akademia edu dan research kit itu bukan repository, ya. Meskipun kita bisa membagikan karya di sana, itu bukan repository, ya. Dan biasanya juga kita temukan di Sci-Hub. Nah, saya yakin semua mengenal Sci-Hub ini, ya. Pertanyaannya, kenapa kok ilegal, gitu, ya. Kenapa kok ilegal? Nah, ini, Bapak-Ibu, ya. Ini perbedaan antara repository dan rakademia edu atau research kit, ya. Jadi, yang namanya repository itu pasti ada terkait api yang bisa dibuka untuk mengunduh atau meng-crawling data atau muta-data yang ada di sana. Jadi, kalau repository pasti apinya terbuka, ya. dia bisa dimanfaatkan oleh pihak lain untuk mengharvest ataupun memanen data-data yang ada di repository. Tapi kalau akademia edu dan research kit tidak bisa, ya. Tidak ada apinya. Nah, kemudian, kalau di repository itu ada yang namanya terkait dengan pengarsipan, ya. Jadi, nanti di OAI, biasanya juga ikut di OAI. Tapi, kalau di akademia edu dan research kit itu tidak ada pengarsipannya. Jadi, kalau tiba-tiba research kit dua tahun kemudian, takedown, gitu, ya, datanya hilang semua karena tidak ada pengarsipannya. Sama seperti dengan akademia edu, ya. Nah, kalau di repository itu biasanya minimal 10 tahun data itu aman, ya. Nah, minimal 10 tahun. Nah, kemudian, bisnis modelnya. Kalau di repository itu biasanya tidak profit, ya. Non-profit. Meskipun ada juga repository yang profit, ya. Jadi, ada juga yang repository itu memang menyediakan fitur-fitur tertentu untuk para pelanggannya, ya. Misalnya seperti itu, ya. Tapi, sebagian besar non-profit, ya. Karena platform ataupun software-nya pun juga terbuka. Tidak terbayar, kayak gitu. Nah, tapi kalau akademia edu dan research kit ini data kita dijual. Makanya, penerbit tidak mau kalau artikel itu bisa naik di akademia edu dan di research kit. Karena sama-sama komersial, gitu ya. Karena sama-sama komersial, sama-sama jualan. Oh, ini barang dagangan, kok kamu promosikan di situ? Ini tidak mau, kan. Benerbitnya tidak mau. Makanya tadi, kasusnya ini tadi. Akademia edu diminta untuk menumpunkan artikel-artikel yang telah diunggah, yaitu di akademia edu, ya. Tidak boleh. Karena sama-sama komersial, gitu ya. Nah, kalau di Open Access Repository itu jarang sekali ada email, ya. Jarang sekali ada email masuk. Penawaran A, B, C, ya. Tapi kalau ada akademia edu atau research kit, pasti nanti ada promosi email masuk, nih. Artikel anda telah dibaca sekian, ini adalah pencapaian anda dalam bulan ini, dan lain sebagainya. Setelah Bapak-Ibu menggunakan akademia edu dan atau research kit, berarti sering mendapatkan email. Tapi kalau di Repository, jarang sekali dapat email, ya. Kalau dapat email, biasanya terkait dengan donasi. Mau donasi, enggak, gitu ya. Nah, kalau di Repository, dia juga enggak minta akses ke kontak kita. Tapi kalau akademia edu, karena ini prinsipnya, seperti halnya dengan network, apa namanya? Sosial network, ya. Tambahannya dengan sosial network, dia bisa minta akses address book kita. Dia minta, apa namanya, kontak kita, sehingga mereka bisa ataupun meminta Bapak-Ibu untuk merekomendasikan orang lain menggunakan platform tersebut. Mereka bisa minta ini. Mereka bisa minta. Nah, dan menariknya lagi, apa kalau Bapak-Ibu mungkin menggunakan akademia edu yang pasti berbayar, nanti Bapak-Ibu akan diberikan data-data. Jadi, misalnya, ada artikel Bapak-Ibu dibaca selama tiga minggu ini, nanti Bapak-Ibu bisa diberikan data siapa yang membacanya. Karena dia, ini tadi, karena dia menjual data kalau di akademia edu. Jadi, Bapak-Ibu, kalau orang-orang versi premium, karena saya pernah coba, gitu ya, jadi nanti Bapak-Ibu akan ditunjukkan artikelmu ini yang akses, yang baca, kemudian dia engagement-nya berapa lama, dia yang baca, bacanya ini berapa lama di layar itu, nanti akan diberikan data itu di akademia edu. Yang jelas ini bedanya, Bapak-Ibu, akademia edu, riset kit itu bukan repository. Makanya, para penerbit itu sangat melarang kalau para penulis itu bisa mengunggah versi preprint maupun postprint-nya, apalagi versi yang final tadi di dua platform ini. tapi kalau di repository, itu memang didorong oleh para penerbitnya untuk mempublish di sana. Nah, ini salah satu contoh dari kebijakan Elser Fire, kebijakan dari Elser Fire, penerbit besar itu. Nah, ini, saya akan sorot di bagian sini saja. Boleh Bapak-Ibu bisa mengunggah karya Bapak-Ibu, ada dua hal di sini. Yang pertama adalah platform yang non-komersial. Kalau platform non-komersial itu apa saja? Pertama adalah personal website. Jadi, kalau Bapak-Ibu mengunggah postprint atau preprint di personal website Bapak-Ibu, aman. Yang kedua, preprint server. Kalau Bapak-Ibu mengunggah preprint dan postprint-nya di preprint server, aman. Atau bisa di institutional repository atau subject repository yang tadi sudah berikan tentuannya. Boleh diunggah di sana. Apa saja yang boleh? Pertama, metadata dan link. Bapak-Ibu bisa mengunggah metadatanya. Metadatanya itu berarti autornya siapa, judulnya apa, terbitkan di mana, termasuk linknya. Link ke artikel aslinya ataupun link ke penerbit aslinya. Boleh. Kemudian, boleh juga preprint. Preprint-nya boleh diunggah. Yang ketiga, accepted manuscript, berarti versi postprint, tapi setelah ada masa embargo. Kalau itu ada masa embargo. Jadi, misalnya di jurnal yang tadi, di embargo 6 bulan, berarti setelah 6 bulan publish, Bapak-Ibu baru bisa menaikkan postprint-nya. Dan juga goal open access artikel. Ya udah, kalau memang artikelnya open access, nggak usah diunggah lagi. Tapi boleh diunggah di platform-platform ini. Ini yang di non-komersial. tapi kalau yang di komersial, kalau yang di komersial, boleh meneratakan link-nya sama, preprint-nya juga boleh, saya kurang tahu ini kebijakan baru mungkin ya, di komersial, itu berarti nanti di, berarti di Akademi Edu dan di Reset Guide mungkin boleh, saya akan termati lagi kebijakannya. Ini, terkait di komersial platform ya, tapi masih nanti di sini akan ada syaratnya lagi, mungkin ini komersial platform yang telah dibentuk kerjasamanya dengan El Fire ya. Nah ini mungkin ya. Polisi itu non-komersial partner sites. Berarti ini ada partner-partnernya, jadi mungkin nanti di sini ada informasi lebih lanjut terkait dengan platform komersial yang diperkenankan mengunggah preprint dari El Fire mana saja. Bapak-Ibu cek lagi di sini. Ini peluangnya Bapak-Ibu kita bisa mengunggah preprint dan postprint di kanal-kanal ini di platform-platform ini. Nah, itu tadi terkait dengan social media ataupun social networking ya. Nah ini terkait dengan Syihab ya. Syihab itu isunya ada tiga ini Bapak-Ibu. Pertama terkait dengan phishing. Jadi phishing itu adalah kegiatan yang mengambil informasi secara ilegal. Jadi ada yang memberitakan bahwa bagaimana cara Syihab itu bisa mendapatkan akses artikel sampai kalau nggak salah sekarang itu sampai 87 juta artikel bisa diapunya dari mana caranya. Ada yang menyebut ini ya dari beberapa laporan itu ada yang menyebut kami punya bukti bahwa Syihab itu membuat badan sistem-sistem di IT IT kampus dia mengambil passwordnya sehingga mereka bisa akses itu akses ke publis-publis besar kemudian dia menguduhnya secara massal yang kedua terkait dengan copyright karena itu tadi ini Syihab ini karena mereka juga tidak memiliki hak untuk mengunggahnya di kanal dia karena copyrightnya itu kan pasti ada di tangan penerbit semuanya kalau di jurnal-jurnal yang non-open access ini juga terkait dengan pelanggaran copyright ini adalah gunaan copyright pernah ada juga yang tadi ada yang di denda pernah ada putusan dari jaksa sana di Amerika bahwa Syihab ini terbukti merugikan karena menggunakan pirate paper dia menggunakan apa namanya bajakan mungkin sebenarnya bukan bajakan sampai 15 juta dolar nah ini memang kita tidak perlu apa namanya kita tidak meragukan ataupun apa namanya kita tidak menafikan ataupun meragukan dari kegiatan oleh Alexandra yang membuka akses untuk teman-teman terutama yang tidak memiliki akses ke jurnal-jurnal berbayar kita juga perlu acungi jempol keberanian dan motivasi dia untuk membuka akses itu tapi sebenarnya Syihab ini bukan lagi yang namanya solusi utama Bapak Ibu kalau isu utamanya ini tadi kalau kita bisa mengunggah mengunggah preprint dan postprint kita kalau semua penulis mengunggah preprint postprintnya tentunya kita tidak perlu lagi mengunggah lewat Syihab karena apa? karena semua penulisnya secara serta-merta secara sukarela dan secara sadar mereka membagikan preprint dan postprintnya sebenarnya dari preprint dan postprint itu kan sebenarnya kontennya sama dengan yang ada di final version kontennya sama cuma hanya beda ada layoutnya nah ini ada beberapa tautan penting tadi ada Serpa Romeo dan sebenarnya ada juga yang namanya author addendum jadi author addendum ini adalah sebuah negosiasi yang dilakukan oleh author ketika author tersebut diminta untuk melakukan transfer agreement nanti bisa cermati disini sebenarnya ini adalah negosiasi tadi saya sampaikan negosiasi kalau bisa ini tadi kalau bisa itu pertama author tetap mempunyai hak untuk melakukan reproduksi nanti bisa diproduksi dalam bentuk yang lain dalam bentuk buku dan lain sebagainya kemudian untuk mendistribusikan bisa digunakan untuk kepentingan kuliah bisa digunakan untuk kepentingan pelitian dan lain sebagainya dan juga secara publik untuk mendisplay artikel itu di media-media non-komersial kalau bisa Bapak-Ibu nanti cermati lagi di bagian pengopilirat transfer agreement dari jurnal yang Bapak-Ibu tujuh apakah itu sudah apa namanya menyelamatkan hak kita sebagai para autor kalau belum Bapak-Ibu bisa melakukan ini adendum ini nah ini adalah apa namanya solusinya supaya autor itu intinya itu tetap memiliki hak intinya jangan sampai semua hak itu diserahkan kepada penerbit bilang saja kalau bisa saya ingin hak ciptanya ada di tangan saya dan penerbit saya berikan hak secara eksklusif untuk menerbitkan pertama kali begitu saja jadi memang penerbit punya hak untuk menerbitkannya pertama kali nah ini ini bisa Bapak-Ibu tawarkan kalau bisa agreementnya ini namanya agreement kan maksudnya kan kesepakatan tidak sepihak tidak hanya ini dari 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 jurnalnya silahkan langsung diteken maksudnya namanya agreement adalah sebuah kesepakatan yang dilakukan secara bersama nah ini kalau bisa jangan sampai Bapak-Ibu kehilangan hak ciptanya tetap di Bapak-Ibu hak ciptanya sehingga nanti kalau ada mungkin ada penulis lain yang ingin mereproduksi yang ingin mengubah wujud dari artikel Bapak-Ibu bisa langsung ke Bapak-Ibu apalagi kalau sudah ada lisensinya tidak perlu izin langsung ada lisensi CBY mereka langsung memproduksi oke ini Autora Rendum kemudian ada juga DOAJ saya yakin Bapak-Ibu sudah kenal ini basis data dari 15.000 jurnal open access bagian besar yang ada di Indonesia kemudian ini adalah data untuk repository yang berbasis objek tadi Bapak-Ibu bisa juga nyari preprint disini dan ini ada agenda tahunan Bapak-Ibu ada agenda tahunan open access week mungkin teman-teman dari RJ bisa menginisiasi nanti di bulan Oktober ini ada agenda tahunan rutin yang dilaksanakan secara global terkait dengan open access nanti tanggal 19 Oktober sampai 25 di bulan Oktober ini agenda tahunan Bapak-Ibu mungkin nanti kita bisa adakan acara series terkait dengan open access week ini tema untuk di tahun ini nanti ini mungkin bisa jadi agenda di RJI baik RJI jatuh maupun dari RJI pusat open access week kemudian nanti disini ada paper RJI ini adalah aggregator jurnal open access mirip seperti DOAC kalau Ibu tinggal klik saja paper.it.org nanti masukkan kaca kuncinya nanti dia akan menemukan artikel-artikel yang Bapak-Ibu cari disini disini ini adalah artikel-artikel yang open access kemudian ada ada DOA books kalau tadi ada DOAJ tentang jurnal ada DOA books ini untuk buku bisa Bapak-Ibu coba cari dan juga doar core dan mungkin satu lagi ini unplaywall jadi kalau kita juga ingin mendorong preprint kita juga bisa mencari preprint sebagai bahan bacaan Bapak-Ibu bisa mencarinya melalui unplaywall unplaywall ini adalah sebuah browser extension jadi dia tambahan dari browser nanti dia akan muncul di bagian kanan disini ikonnya dalam bentuk gembok warna hijau jadi dia bisa menemukan sekitar 27 ribu dari basis data yang ada disini dia nyari preprint dia nyari postprint juga dia juga nyari artikel-artikel terbuka nanti bisa digunakan menggunakan unplaywall ini Bapak-Ibu silahkan klik di get the extension nanti akan muncul seperti ini akan muncul seperti ini jadi ketika Bapak-Ibu nanti mengunjungi sebuah halaman artikel jurnal yang disitu paywall yang disitu diminta untuk berbayar seperti ini contohnya berbayar nanti kalau muncul ikon di sini atau muncul ikon hijau di sini nanti Bapak-Ibu bisa mendapatkan pre-maupun postprint-nya jadi meskipun kita tidak bisa membaca versi finalnya versi dari apa namanya versi dari publisher-nya kita bisa baca dari pre-print maupun postprint-nya ini ini Bapak-Ibu terkait dengan open access ada juga open access button ini juga mirip kalau Bapak-Ibu lihat nanti mirip seperti Sehab masukkan DOI-nya nanti kita akan juga menemukan pre-print-nya masukkan artikel URL-nya masukkan DOI nanti bisa Bapak-Ibu coba nanti dia tidak mencari seperti Sehab mencari versi bajakannya tapi dia mencarikan versi pre-maupun postprint-nya ini tinggal masukkan URL atau DOI-nya atau ID-ID yang lain nah ini Bapak-Ibu terkait dengan open access dan akhirnya ini Bapak-Ibu jika kita sebagai seorang penulis bolehlah kita nyari jurnal-jurnal yang open access yang bona fide kalau Bapak-Ibu ingin yang apa namanya trinex kopus dan sebagainya sebenarnya ada banyak juga jurnal-jurnal yang trinex kopus tapi dia open access tapi kalau Bapak-Ibu terpaksa terpaksa harus submit di jurnal yang non open access silahkan menempatkan yang tadi green open access Bapak-Ibu submit pre-print-nya juga submit post-print-nya juga sehingga apa namanya pembaca itu tidak hanya mendapatkan akses secara terbuka dari penerbit tapi memang Bapak-Ibu yang memang menyediakannya kepada kalaya umum secara sadar betul bahwa ini kami buka untuk kemasalahan umat jadi salah satu cara ataupun alternatifnya lewat green open access tidak harus lewat gold open access terus jadi tidak harus dibuka oleh penerbitnya ini yang belum dimanfaatkan terkait dengan pre-print kalau Bapak-Ibu diminta untuk transfer agreement silahkan cek lagi silahkan cek lagi cermati lagi itu nanti banyak menguntungkan atau banyak mengurugikannya kalau banyak mengurugikannya silahkan Bapak-Ibu ajukan autora dendung dan untuk menerbit untuk menerbit sekedar mengingatkan yang namanya open access itu tidak hanya terkait dengan oh artikelnya bisa dibaca secara gratis tidak hanya sekedar itu tapi ada copyright tapi ada lisensi yang tidak kaku yang tidak dipegang oleh para menerbitnya harapannya tetap ciptanya ada di tangan para autor dan kemudian kalau bisa lisensinya CCB dan juga saya harapkan teman-teman dari pengelola jurnal mulai membuat kebijakan terkait dengan preprint silahkan mengambil sikap silahkan apakah Anda menerima preprint atau tidak jelas di kebijakan jurnalnya ada jangan sampai seringkali yang muncul itu ini preprint apa ini duplikasi seringkali preprint itu dianggap duplikat karena sudah tayang di kanal yang lain sudah publish di tempat yang lain kok tiba-tiba di submit di jurnal saya makanya silahkan buat kebijakan terkait dengan preprint saya menyarankan bahkan untuk jurnal-jurnal yang open access maupun jurnal-jurnal yang platinum open access jurnal-jurnal yang open access juga saya sarankan untuk menyediakan kebijakan terkait dengan preprint jadi sembari proses review itu dijalankan jadi artikel itu sudah bisa dibaca sudah bisa dikonsumsi oleh hal layak sehingga kalau ada error kalau ada hal-hal yang yang perlu kita apa yang perlu kita lihat lebih tajam lagi tidak hanya jadi tanggung jawab oleh dua reviewer tadi jadi selama ini kan kita menyerahkan bahwa artikel yang sudah lolos dari dua atau tiga orang reviewer itu adalah artikel yang mutlak absolut yang benar nah padahal kalau kita membukanya lewat preprint jadi akan lebih banyak mata yang akan melihat akan lebih banyak mata yang akan memandang sehingga komentar-komentar itu juga banyak dari pembaca yang lain oke ini saya harapkan Bapak Ibu yang ada di kegiatan ini juga mendukung terkait dengan open access nanti mudah-mudahan di bulan depan di bulan Oktober akan ada open access week yang dipersenakan di Indonesia harapannya demikian mudah-mudahan ada hal baru yang Bapak Ibu dapatkan dari kegiatan ini khususnya terkait dengan green open access tadi harapannya demikian saya kira itu untuk Mas Yoris saya kembalikan mudah-mudahan masih ada waktu untuk tanya jawab baik terima kasih Pak Eri atas informasi materi yang disampaikan melalui dia menjelaskan dengan jelas dan kompresif tentang open access dipersilakan Bapak Ibu jika ada yang ingin bertanya bisa melalui atau langsung bertanya langsung kepada Pak Eri silakan bisa nanti bisa atau saya membacakan dulu pertanyaan dari Pak Helmi beliau bertanya tentang jurnal yang saat ini sudah volume 1-4 yang awalnya itu tidak bisa dipegang oleh jurnal kemudian mungkin pada volume 5 mau diganti kebijakan hadisannya apakah diperbolehkan seperti itu nanti mungkin akan Pak kalau sudah dijawab nanti akan kita sambung dengan Pak Etohi yang sudah pernah menunggu silakan Pak Eri dari Pak Helmi dari Pak Helmi Pak Helmi RJI begini Bapak Ibu sebenarnya kebijakan jurnal itu kan dinamis kebijakan jurnal itu kan dinamis termasuk dengan fokus area jadi sekarang mungkin baru menerima 10 fokus jadi Bapak Ibu bisa menambahkan misalnya 5 fokus baru lagi di edisi berikutnya termasuk juga terkait dengan hak cipta saran saya setiap perubahan karena biasanya hak cipta ini kan terkait dengan DOAJ nanti ya setiap ada perubahan itu di kebijakannya nanti juga harus dirubah jadi jangan sampai lupa Bapak Ibu ya jadi setiap ada kebijakan baru kalau bisa itu dikasih announcement kasih announcement dan kemudian di update juga deskripsi yang Bapak Ibu ubah tadi nah termasuk pihak-pihak eksternal yang mungkin terkait dengan pengindeks dan lain sebagainya itu juga harus di update kalau terkait dengan hak cipta ini saya yakin pasti akan terkait dengan indexing di DOAJ memang di DOAJ itu tidak mempermasalahkan Bapak Ibu ya apakah hak ciptanya itu di tangan penulis atau di tangan penerbit tapi seperti saya sampaikan tadi kalau yang open access yang benar-benar open access itu hak ciptanya tetap di penulis kemudian lisensinya CC BY nah itu juga tergantung dari topik Bapak Ibu semuanya apakah memang harus di dipegang oleh penerbit tapi harus ada argumennya kenapa harus ada penerbit begitu ya nah itu tadi kalau ada perubahan saran saya tetap di update di kebijakan jurnalnya kemudian juga di update pihak-pihak yang mungkin terkait dengan indexing terutama di DOAC mudah-mudahan menjawab ya Pak Helmi baik terima kasih Pak Eric sudah terdapat sudah siap disini ada penanya kedua yaitu Pak Ebro Wahyu diberjelaskan untuk pertanyaan langsung kepada Pak Eric selamat siang Pak Ebro Wahyu masih di mute mas oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Ebro Wahyu dari Pajar Mas jadi gini mas itu tampaknya mulai sekarang itu memang selain ditampilkan di IR atau repository di kampus biasanya juga para autor itu juga menaruh artikelnya juga di preprint sehingga kalau di cek similarity pakai permitin itu biasanya langsung nangkepnya berapa persennya itu memang di memang di mana memang di situ akan ditampakkan misalnya di preprint misalnya 50% di IR mana gitu 50% nah terus kepanjang hatikan saya juga pernah tanyakan standar kita untuk dinyatakan apakah itu dinyatakan sudah terbit apa belum nah terus tapi kan dari zaman seri pokoknya selama belum terbit dalam yang tidak mempunyai ISSN dan IFPN maka dia belum pernah terbit nah kemudian berarti kalau misalnya setiap orang mengupload di preference itu kemudian tidak tanpa melalui proses review juga ya misalnya jadi orang itu langsung upload sama kayak IR berarti intinya dia hanya statusnya mereka itu apa berarti itu publish atau hanya menitipkan artikel gitu aja jadi kan ya statusnya mereka itu apa nah terus statusnya itu apa ya mungkin apalah terus yang kedua gini itu kan tadi Masari juga jelaskan ada beberapa jurnal yang berbahaya tapi juga bisa diakses lewat green access gitu ya yang bisa kita baca sebagian isinya bukan semuanya gitu ya apakah di dalam apakah di dalam kita membaca itu kemudian kita menuliskan citasinya itu berarti termasuk legal gitu itu aja Mas terima kasih oke terkait tadi ya terkait preprint dan drone 18 tadi ya nah sebenarnya gini Mas prinsipnya itu kan sebenarnya yang namanya preprint atau namanya postprint itu sebenarnya kan adalah draft kita Mas selama ini kan draft kita itu kan ditutup kan ya dan itu kan sirkulasinya hanya kita dan para pengelola jurnal kan nah secara sederhananya itu adalah apa manuskrip itu yang kita buka Mas sebelumnya kan hanya disimpan di komputer tapi itu kita buka sehingga bisa dibaca oleh orang banyak dan bahkan tambah potas begitu ya nah makanya kalau saran saya kalau jurnal terutama teman-teman di Indonesia silakan Bapak Ibu buat kebijakan terkait dengan print bagaimana sehingga nanti Bapak Ibu bisa mengambil sikap jangan sampai Bapak Ibu melarang tapi kebijakannya gak ada loh bagaimana bisa melarang saya sering saya tanya juga misalnya pernah ya salah satu saat ditanya Mas nanti kalau artikelnya sudah terbit artikelnya sudah terbit artikelnya open access nih yang goal open access ada PC-nya kalau nanti artikelnya Mas sudah terbit Mas kan dapat PDF-nya jangan di-upload di Resetgate jangan di-upload di Akademia Edu saya balik nanyanya kebijakannya ada gak Mas? kebijakannya dituliskan jangan hanya dijabrikan dituliskan sehingga banyak orang memahami itu Mas jadi sehingga gak banyak orang nyantol-nyantolkan artikelnya di Resetgate tanpa ada suatu hal yang dia pahami jadi banyak autor yang mencantumkan artikel-artikel yang publis yang pernah publis itu di Resetgate dan di Akademia Edu saya yakin karena mereka belum mengetahui kebijakannya itu jadi gak tahu ini boleh apa enggak itu belum tahu makanya jurnal-jurnal saya sarankan untuk membuat kebijakan itu tadi kan sudah ada contohnya misalnya di Resetgate misalnya di Akademia Edu diperbolehkan apa enggak misalnya artikel dari saya publis di jurnalnya Mas Eko setelah saya publis boleh enggak saya submit di sana saya cantolkan di sana terutama dengan playprint dan postprint yang lebih utama kalau dicek tadi saya sarankan ini tadi di Anu di sini bisa di di sini kalau bisa itu ada tanggal submitnya sehingga nanti ketika dicek ini artikelnya kelihatan di komparasinya ini sama dengan artikel mana artikel yang sama itu dia postingnya tanggal berapa dan di sini saya harapkan juga ada status artikelnya jadi artikel ini misalnya seperti ini kalau dikantong jadi artikel preprint ini disubmit di jurnal mana kalau jurnal yang dituju adalah jurnal yang ngecek turn 18 ya ya always nah ini kan memang saya mau masukkan di jurnalnya sampai ya nah memang baiknya ada itunya selama ini preprint enggak ada keterangannya itu ya mungkin preprint sehingga orang bingung ini mau submit dimana sih preprint ini nah ini yang bagus ada itu ya ada keterangan itu ini contoh ya nah this is a preprint submitted to policy nah this is a preprint submitted to policy forum section of science jadi di preprintnya itu harus ada keterangannya ini disubmit dimana kalau sudah disubmit kapan dia submitnya kalau sudah ada progressnya misalnya dia sudah mendapatkan dia sudah mendapatkan dari review ada tambahannya dan dia sudah mengedit mas ya nanti bisa di upload lagi mas sehingga nanti ada versi beberapanya disini ya ini versi 1 versi 2 versi 3 dan lain sebagainya sehingga nanti pembaca pun tahu oh progressnya disini oh yang diubah disini gitu jadi sebenarnya fungsi dari fungsi dari preprint itu seperti ini jadi yang sementara yang biasanya itu kita tutup aksesnya hanya di laptop dan hanya ada sirkulasi antara autor dan pengelola jurnal ini kita buka aksesnya sehingga apa yang terjadi antara autor dan editor dan reviewer ini orang tahu gitu itu ya nah tadi terkait dengan status mudah-mudahan terjawab terkait dengan mengutip itu tadi yang mengutip yang black open access atau yang mengutip yang green open access kalau yang green open access saran saya hanya untuk dibaca mas jadi misalnya mas dapat ini nih dapat ini ini cocok nih dengan artikel saya misalnya nah yang mas apa namanya yang mas baca kan dari pre atau postprintnya tapi kalau mas mau ngutip tetap ke yang aslinya kalau sudah terbit kalau sudah terbit kalau belum terbit bagaimana nah sekarang kebijakan jurnalnya lagi jurnalnya menerima gak kalau ada artikel yang mengutip preprint di luar sudah model preprint dikutip nah itu walaupun nanti kita bisa jadi pembicaraan lebih lebih lanjut lagi terkait dengan preprint karena saya yakin juga hal baru di jurnal di Indonesia meskipun juga di global juga hal baru nah mestinya kita juga mengantisipasi adanya preprint ini lewat kebijakan mas kalau di pengulau jurnal jadi kalau kita baca lewat pre atau postprint kalau kita mengutip lewat yang publisher aslinya dengan catatan kalau itu sudah terbit sudah terbit itu ya mudah-mudahan terjawab mas ya mungkin ada yang belum terjawab oke oke mas terjawab mas terima kasih terima kasih Pak Ekel Wahyu minta-minta perpuaskan atas persiapan dari Pak Erick izin membacakan pertanyaan selesinya dari Pak Budi Hanudin nanti silahkan Pak Erick bisa lihat cat ya ada seperti link google address jadi PT M.B.U. apakah transfer agreement seperti ini sudah win-win solution untuk pengulau jurnal dan author atau tidak Pak reila ini ya reila ini Pak ya iya betul ini Pak ya betul reila betul terima kasih Pak Erick kalau kalau menurut saya Pak sebenarnya namanya copy itu kan menjelaskan hak terkait dengan reproduksi jadi misalnya kalau karya ini mau diproduksi ulang itu siapa yang nanti harus dihubungi itu terkait dengan pemegang hak jepta kemudian terkait dengan distribusi nah itu maksudnya yang perlu dikuatkan Pak ini tetap ada transfer agreementnya Pak ya kalau prinsipnya Pak kalau prinsipnya kalau di di open access ya di versi open access itu tetap di autornya kemudian penerbitnya mempunyai hak eksklusif untuk menerbitkan pertama kali di kanal ataupun di platform dia nanti terkait dengan distribusi termasuk dengan distribusi pertama kali begitu juga termasuk dengan produksi yang lain nanti itu kalau bisa di tangan para autornya oke oke jadi intinya itu sebenarnya Pak tetap di tangan autor jadi penerbit itu punya hak ketika dia menerbitkan pertama kali itu dapat hak eksklusif itu nah sebenarnya ada yang yang di jurnal mana itu yang dia corporate transfer agreementnya gak lewat form ini Pak tapi dia lewat centang-centang itu jadi ketika pertama kali itu kan nanti submit itu kan ada pilihannya ya apakah dibuat dengan microsoft dengan apa-apa tapi termasuk di paling bawah itu menyetujui bahwa nanti ada corporate transfer agreement tapi memang lebih 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 abdul kalau ada tangannya ya kalau boleh tahu Pak kenapa ini ada transfernya Pak kebetulan jurnal yang kita apa rujuk itu punya copyright agreement seperti ini Mas jurnalnya apa Pak jati jati memang sebagian besar gitu ya iya ada di Malaysia di UN jurnal-jurnal pionir kemudian di adaptasi iya kalau memang adaptasi yang dari sini tadi Pak saran saya Pak dari PLOS ini dari PLOS itu bahkan ada kebijakan untuk unggah data Pak iya sudah sampai unggah data jadi tidak hanya unggah preprint yang dia perkenalkan tapi disitu ada apa namanya ketersediaan data data availability segment jadi data Bapak ini disediakan dimana diunggah apa enggak nanti ada jadi disini nah jadi kalau saran saya Bapak Ibu ingin mengadopsi kebijakan jurnal saran saya Bapak Ibu bisa adaptasi dari jurnal-jurnal ini ya terutama dari PLOS ini dari PLOS atau dari Pirje ini juga lumayan Pirje sebenarnya sih enggak krusial kalau menurut saya kalau harus dipegang di apa di penerbit nanti karena itu urusannya ke penerbit misalnya kan ada pembaca yang komplain disini ada penyataan saya yang dikutip saya harus komplain itu kan harus dicari siapa pemegang ciptanya pemegang ciptakan penerbit penerbit yang urusan bukan autornya penautor nanti juga ikut ini ya malah nggak usah digunakan Pak karena nggak perlu transfer kalau jurnalnya open access Pak tapi kalau jurnal-jurnal yang tertutup itu kan dia kan harus punya hak karena dia ingin memonopoli Pak jadi kalau itu nggak diserahkan ke saya nanti Bapak bisa sembarangan nyebar-nyebar artikel Bapak makanya itu jurnal-jurnal tradisional harus ada copyright transfer agreement karena dia ingin mengunci kebebasan Bapak sebagai autor kalau Bapak sudah serahkan hak ciptanya ke saya kontrolnya dari saya makanya termasuk tadi Anda mau ngunggah di mana research kit nggak boleh kenapa ini kan di tangan saya copyright saya punya aturan Anda nggak boleh di research kit nggak boleh di akademah idul nggak boleh argumen nya saya yang pegang copyright sudah Pak habis jadi copyright itu adalah sebuah pengalian memenang tidak hanya sekedar lembaran itu saja tapi ada dibalik itu ada memenangnya jadi siapa yang mempunyai hak itu yang megang dari copyright itu begitu Pak ya nanti bisa cek di PLOS Pak saya sarankan Bapak bisa adopsi inspirasi dari PLOS dari Hindawi dari Pirje ini oke siap siap terima kasih Pak Budi takas pertanyaannya masih ada waktu 15 menit lagi Bapak Ibu ada pertanyaan dari Pak UN UN Brio minta penjelasan lagi jadi tentang copyright transfernya diserahkan ke jurnal namun hak kita tetap dipertahankan autor apakah kita jadi Pak Akas minta penjelasan lagi Pak Eris tentang copyright transfer yang diserahkan ke jurnal namun hak cerita tetap dipertahankan di autor copyright dan hak cerita sama sebenarnya kalau copyright yang sudah ditransfer ke jurnal yaudah nanti dipunyai jurnal tapi kalau Bapak Ibu ingin yang ideal itu terjadi ketika kasusnya ketika kita submit di jurnal yang non-open access karena dia punya misi untuk menguasai ataupun memonopoli dari hasil riset Bapak Ibu karena dia tidak ingin Bapak Ibu menyebar luaskannya secara bebas jadi harus dipegang oleh para penerbitnya jadi autor tidak dikasih apa-apa sehingga yang di yang kontrol itu semua di penerbit jadi hak cipta dan copy itu sama jadi Pak Bapak Akas menanyakan Sudah ditransfer ke nanti di transfer ke jurnal namun hak cipta tetap dipertahankan di autor bisa ya Pak tidak bisa kalau sudah ditransfer kan sudah beralih apalagi sudah ada tanda tangannya tidak bisa kalau Bapak ini posisinya sebagai autor harapannya kalau Bapak ingin negosiasi pakai yang tadi pakai adendum tadi pakai adendum tadi ini yang lebih fair antara pengelola jurnal dan apa namanya dan autornya jadi ada tambahan klausul jadi ada tambahan klausul biasanya menyebutkan seperti ini jadi saya sebagai autor menyerahkan hak secara eksklusif untuk menerbitkan artikel ini pertama kali oleh jurnal yang dimaksud tapi saya masih memegang saya masih memegang hak untuk misalnya mereproduksi tadi hak untuk mendistribusikan jadi haknya penerbit itu tadi menerbitkan pertama kali itu saja haknya untuk menerbitkan pertama kali jadi jangan sampai nanti untuk mendistribusikan nanti tergantung dia ditribusikan tadi ini ditaruh di mana nah ini kalau bisa disini jadi tetap di autor autor tetap memiliki haknya karena nanti kalau mau dikembangkan diubah wujud dan lain sebagainya itu tergantung izin dari para pemegang hak ciptanya sama yang mungkin perlu diperhatikan lisensi lisensinya jangan lisensi B, Y, S, D N, C berat banget termasuk juga Bapak Ibu cermati sebenarnya dibalik lisensi itu apa efeknya apa impactnya dari lisensi itu kepada para autor jadi intinya kalau sudah ditransfer itu tidak bisa dipegang lagi oleh para autor hanya kalau di adendum ini ditambahi klausulnya sampai gitu ya ditambahi klausulnya jadi autor tetap mempunyai hak untuk ini untuk ini untuk ini jadi supaya tidak semuanya itu dikelola ataupun dikuasai oleh penerbit dan ini biasanya terjadi kalau kita sambil di jurnal-jurnal yang non open access kalau jurnal yang open access biasanya normalnya di tangan di tangan autornya tanpa harus kita kita tanyakan begitu begitu mudah-mudahan terjawab Pak Akas ya terima kasih Pak Erick ada pertanyaan Pak Erick dari telegram telegram jadi apakah kemungkinan artikel-artikel yang dilakukan platform itu bisa tertelak di jurnal bagaimana mas bakal kemungkinan artikel-artikel artikel-artikel yang kita lakukan bisa tertolak kalau kita saat ini di jurnal oke karena ada kepatutan penulis-penulis di Indonesia itu kepatutan tadi yang disampaikan Pak Eka Wah tentang dikepulikan tinggi untuk kemiripan baik terima kasih Mas Doris ini terkait dengan preprint apakah preprint itu nanti punya konsekuensi atau punya resiko-resiko ketika nanti sudah kita sambit di preprint nanti malah bermasalah di pengelola jurnalnya nah itu Bapak Ibu ini satu bukti bahwa pengelola jurnal kita juga belum mempunyai kebijakan terkait dengan preprint padahal kalau kita berbicara terkait dengan publikasi publikasi syaratnya itu ada ISSN atau ISPN yang kedua harus melalui peer review preprint tidak ada ISSN mungkin nanti ada peer review ketika dia submit di postprint tapi yang namanya publikasi yang di apa yang di akui sebagai sebuah publikasi sebuah perkala itu ketika nanti ada ISSN atau ISPN jadi preprint itu bukan duplikat kok sudah dipublikasikan di preprint bukan itu bukan publikasi itu hanya artikel yang seyugianya itu kita simpan dalam komputer tapi kita buka untuk umum nah itu dan ini juga termasuk apa saya minta tolong kepada teman-teman pengolah jurnal segera mungkin buat kebijakan terkait dengan preprint apakah mendorong atau gimana apakah sebelum nanti kan bisa jadi sebelum Bapak Ibu mensubmit artikel ini silahkan disubmit dulu ke preprintnya selamat dulu preprintnya ke A atau B atau C atau D sehingga nanti para autor juga tidak ragu para autor itu ragu karena di kebijakannya tidak tertulis dan sebenarnya itu bisa ditanyakan ke editornya ke editornya tanya lebih dulu mas saya boleh gak nih saya mau submit di jurnal mas tapi saya mau publikasikan ataupun saya unggah juga di preprint server artikel saya ini boleh gak itu bisa dikomunikasikan lebih dulu tapi memang biasanya yang terjadi itu tadi dicek similarity tinggi karena sudah tayang di preprint server nah itu mas Joris ini juga jadi PR kita bersama teman-teman pengelola jurnal terkait dengan preprint karena ini sudah mulai banyak digunakan di teman-teman di Indonesia terima kasih Pak Erick atas beraturan yang diberikan mudah-mudahan Bapak-Ibu yang ada di sini dapat terbuka atas pemikiran atas informasi tentang open access sehingga ini penting sekali untuk para autor kemudian pengolah jima juga masih ada waktu 8 menit nah bagi Bapak-Ibu kita silahkan pertanyaan kalau tidak ada yang ditanyakan mungkin Pak Erick ada ending sermon atau kata-kata yang lain silahkan tidak ada sebenarnya saya minta permintaan aja permintaan permintaannya nanti open access di bulan Oktober kan ada open access week kita bisa bikin kegiatan di bulan itu di bulan Oktober di pertengahan kalau tidak salah itu bisa kita jadikan tebuah momentum untuk tadi misalnya buat kebijakan preprint gimana sehingga teman-teman itu juga ikut berkontribusi terkait dengan keterbukaan akses tidak hanya lewat yang goal open access tadi tapi juga bisa lewat yang green open access ini yang tidak banyak dimanfaatkan oleh para penulis itu mudah-mudahan bisa memberikan gambaran jadi kalau open access tidak hanya melulu lewat jurnal tapi bisa kita sendiri kita buka artikel kita lewat reprint maupun post-print begitu mas mudah-mudahan ada manfaatnya terima kasih Pak Eric terkesempatan hadir di Zoom webinar LTE Jateng karena kesempatan video sangat hal luas lagi seperti itu nah Bapak-Ibu yang saat ini membutuhkan materi atau rekaman webinar atau mungkin CPT Card silahkan Bapak-Ibu bisa cek di chat saya kirim link yang bisa Bapak-Ibu baca jika Bapak-Ibu mengendaki rekaman atau mengendaki materi dari Pak Eric kemudian sertifikat seperti itu karena waktu sudah mulai agen asar alangkah seginya kita akhiri kegiatan kita kali ini kami dari RBI Jateng mengucapkan terima kasih sebesarnya kepada Pak Eric Bunto Ari Bowo yang sesempatan hadir selama 2 jam penuh di Zoom maupun di Youtube mohon maaf jika ada penyampaian dari kami atau mungkin narasumber yang sekiranya kurang dan ada yang mungkin salah semoga kita bisa bertemu kembali dan berkumpul kembali di lain kesempatan tak lupa kita dari RBI datang mengucapkan terima kasih kepada RBI pusat yang sudah memfasilitasi webinar ini tersenggara dengan baik kami dari RBI datang mengucapkan terima kasih juga kepada selama itu pasif yang harus hadir di Youtube maupun di Youtube nah ini ada yang Bapak-Ibu kalau misalnya Bapak-Ibu ingin berkonsultasi atau ingin berbagi ilmu atau Bapak-Ibu ingin berkontak langsung dengan Pak Erick bisa erickkunto.com ini ada sedikit keyword ya ilmu itu didudikan bukan didenggang ini mungkin jadi penyemangat Pak Erick untuk bisa berbagi ilmu sekian dari kami Bapak-Ibu sampai jumpa di webinar datang berikutnya yang terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak-Ibu Bapak-Ibu